Intro Oke Kembali lagi bersama gue Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang sudah harinya hari Guardian Tales Dan kali ini gue akan membuat paduan Tentang kalian tuh Yang masih bertanya-tanya gitu kan Bang equipment hero ini apa sih? Bang equipment hero ini apa sih? Gitu ya Dan itu selalu terulang Setiap 2 minggu sekali ya Karena ada hero baru Pasti aja ditanya gitu Nah sebelum gue masuk ke dalam videonya Gue mau minta maaf Jika suara gue itu Cukup keren di video kali ini Karena memang tenggorokan gue lagi gak enak boy Pengen gue garuk rasanya Tapi gak bisa Jadi mohon maaf ya Jika suara gue tuh kurang bagus ya Di video kali ini Dan juga gue bisa memberitahukan kalian Informasi penting Kalau kemarin tuh teman gue itu Bisa mendapatkan diamun yang sangat banyak boy Jadi ada triknya ternyata Triknya itu tinggal menyiapkan modal aja Karena kalian bisa beli akun Di wolfgold underscore ID Di instagram mereka Karena disana Menjual akun-akun starter yang sangat-sangat bagus Untuk Guardian Tales Mereka menjual akun timbunan Dengan diamun paling kecil 70 ribu Dengan harga mungkin di bawah 100 ribu Maksimal 300 ribu lah Itu diamunnya Melimpa ruang Diamunnya itu bisa kalian belanjakan Itu mungkin bisa kalian gaca Itu 100x 200x 300x Karena terlalu banyak itu diamunnya Dan juga Gak cuma Guardian Tales ya Akun-akun yang dijual Sama toko ini Dia juga menjual Akun starter One Piece Bontiras Tsubasa Dan game terbaru yaitu Honkai Star Rail Jadi buat kalian yang cari akun Silahkan hampir ke instagram mereka Linknya di description di bawah Jadi udah itu aja sponsornya Itu selanjutnya Let's go Oke jadi disini tuh Gue mau menjelaskan Bagaimana cara menentukan equipment Dan sebenarnya ini sudah gue bahas Di kelas online gue Cuma ya mungkin Kalian gak bisa nonton Karena kuota kalian terbatas ya Jadi bakal gue jelaskan disini Sebenarnya terbagi 4 Boleh equipment itu terbagi 4 Jadi ada 4 equipment Yang pertama itu equipment untuk leader Ya leader Terus ada juga untuk tanker Yang ini tanker Lalu ada untuk healer Dan terakhir tuh ada untuk DPS Yang tidak kalian gerakin Jadi ini cuma damage dealer Tapi gak kalian gerakin Itu beda-beda Jadi pertama ini dari bat dulu ya Jadi bat gue ini menggunakan Ini boy Jam saku emas Tuh Bang kok menggunakan jam saku emas Itu kan jelek Ya ini dia Jadi sebenarnya untuk leader Itu atribut yang paling penting Itu adalah Kecepatan Regenerasi Kemampuan senjata Dan juga Start HP atau defense Dan terakhir itu ada attack Itu yang paling penting Kalau ada skill damage Atau kerusakan kemampuan Itu bonus Ya Kenapa seperti itu? Karena Namanya leader Pengen cepat-cepat Picek skill Ya Jadi intinya Skill itu yang paling penting Semakin cepat skillnya Bisa kamu picek Semakin bagus Oh iya Picek itu pencet ya Jadi mungkin kalian di luar Kalimantan Mungkin gak tau ya picek itu apa Cuma picek itu pencet Jadi semakin cepat Kalian pencet skillnya Semakin bagus boy Ya itu dia untuk leader Jadi yang paling low budget itu Jom saku emas Bisa kalian dapatkan juga secara gratis Di war 7 Lewat side quest Cuma kalau kalian skip-skip Ya Gak dapet Ya Silahkan kerjain side questnya Dan juga untuk Versi medium budget Itu bisa lewat Minimoy Anting cermin bangsawan Ini merupakan versi Medium budget lah Ada dark attack Ada depend Ada skill damage Dan juga ada kecepatan Regenerasi kemampuan senjata Ya Seperti yang gue bilang tadi Itu merupakan atribut yang paling penting Untuk jadi leader Tapi ingat Untuk anting cermin bangsawan ini Dia itu Gak terlalu tinggi attacknya Dan juga defensenya Gak terlalu tinggi juga Jadi ini medium budget Makanya gue bilang Untuk high budget Bisa kalian ambil Ini High budget tuh bisa kalian ambil Minotaur necklace Ini lebih offensive Atau lebih sakit Dibandingkan Mirror Yang anting bangsawan tadi Kenapa seperti itu? Karena dia ada critical Dan juga ada attack Tapi atribut utama Yang tetap sama Yang seperti gue bilang Ada kerusakan kemampuan Ada kecepatan Regenerasi kemampuan senjata Dan juga ada attack Dan juga ada defense Dan HP Itu yang paling penting Jadi itu dia sih Sebenernya simple banget kan? Ya Sesimpel itu Intinya untuk leader Fokus ke Skill weapon Regen speed Attack Defense atau HP Dan terakhir itu Kerusakan kemampuan Sementara juga ada Beberapa aksesoris Mungkin gue bilang itu Anomali ya Bisa kalian pake Bisa juga gak kalian pake Di berbagai situasi tertentu Seperti kalung bumi Ini juga cocok buat leader Meskipun yang gak ada skill damage Tapi dia ada Kecepatan Regenerasi kemampuan senjata Ini gunanya buat apa? Gunanya ini buat menangkal Musuh-musuh Yang bisa ngurangin defense Dan ini cocok Digunakan di dalam arena konten Dan juga Kalian bisa gunakan ini Cincin ilmu hitam Yang dimana ini Black magic ya Ini kalian gunakan Untuk melawan musuh yang sangat banyak Untuk ekspedisi Untuk co-op defense Ini bagus Tapi untuk konten-konten biasanya Ini gak Ya gitu ya Tapi ini sama intinya Kecepatan Regenerasi Kemampuan senjata Skill damage Attack Dan juga HP Dan defense boy Ya itu dia Jadi gak usah gue jelaskan terlalu dalam ya Untuk esoris Ya begitu aja boy Ini gak beda-beda Aduh kenapa gue sedih Sedih gue Ya itu dia Nah Artifat gimana bang? Artifat Ya sama Yang penting Attack ada Skill damage ada Itu boy Ya Terus Merjenis bang Merjenis Ya sama Kalau offensive Kasih yang attack Artu bang Ya sama Kalau offensive Kasih juga Attack Terus udah tadi ya Skill damage Sekarang kita main yang ini boleh Yang tanker Tanker Ini namanya juga tanker ya Ya Ini namanya juga tanker Jadi yang paling penting Itu adalah HP Defense Defense Ya HP Defense 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 Itu yang paling penting Namanya juga tanker Karena kalau dilembek Ngapain jadi tanker Jadi intinya Kantu bisa menggunakan Aksuoris versi low budget Ini dia Yang versi low budget ya Tapi sebuah ini Ring of fortress Mana Ring of fortress Gue Ini dia Tapi sebuah gunakan ini boy Ring of fortress Cincin benteng Ini misalkan dapatkan Di war 3 Lewat side quest juga Ini gratis Dan ini merupakan cincin Paling low budget juga Di dalam guardian Ters Dan ini masih bagus Sampai sekarang Ini defense paling tinggi nih Meskipun low budget Paling tinggi Kalau kalian gak ada ini Misalkan gunakan Yang gue pakai sekarang Cincin mahkota hitam Tapi Ini dapetin yang gue lupa Dimana Dan juga ini Untuk max limit breaknya Itu cukup sulit Karena dapetnya susah Dan terakhir Yang paling high budget Itu kalian bisa menggunakan Bros panda merah Ini merupakan high budget Dan juga merupakan Aksuoris Terbaik untuk tank Bisa kalian dapetin Lewat Colosseum Tapi lama Jadi ini merupakan high budget Jadi ini merupakan Light game nya Para-para tanker ya Seperti itu Untuk aksuorisnya Ini gue gunakan deh Ya jadi intinya Kalau tank Itu fokus ke HP Depend 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 HP HP Pokoknya bertahan Bertahan Terus gue tanya Untuk tameng Disini gue menggunakan Ini Perisai minator Ini karena Defendnya tinggi juga Bisa kalian dapatkan juga Lewat Gue lupa lagi Oh let Colosseum juga Maaf Let Colosseum juga Lewat tukar medal Ini merupakan defense Tameng kedua Dengan defense tertinggi Meskipun sekarang Di bantai sama ini Sama perisai pelindung Ini Perisai pelindung Ini bisa kalian dapatkan Lewat Kamazon Tapi Grindingnya capek Dan juga Untuk Perisai yang ini Cermin Kapten Itu sebenarnya Gak terlalu Gak terlalu Direkomendasikan Buat tanker yang defensif Tanker yang pure defense Itu gak direkomendasikan Kenapa? Karena Ini Ini tuh untuk Tanker-tanker yang serangannya tinggi Kayak Erina Kayak Okma Tembakan Kayak FP Itu cocok Cuma kalau untuk Tanker-tanker Untuk nebe Ini gak cocok Sama sekali Ya seperti itu Dan untuk Untuk tamen-tamen yang lain Mungkin gue bakal gue sulit ya Tamen-tamen yang lain Kalau kalian tuh cari ya Tamen-tamen yang lain Ameng nih Siap Perisai ini tamen-tamen yang lain Untuk yang versi Untuk yang versi low budget terbaik Itu ini Ini versi low budget terbaik Ini merupakan Perisai tanker Namanya juga Perisai tanker Ini yang terbaik Low budget terbaik Tapi gue lupa dapetnya dimana Tapi kalau kalian tuh cari buat leader Tanker low budget Tapi buat leader Silahkan gunakan Perisai cermin Ini buat leader bagus Kenapa? Karena ada Kecepatan Regenerasi Kemampuan Senjata Ini dia Seperti yang gue bilang tadi Ini untuk leader bagus Tapi untuk yang low budget Silahkan gunakan Perisai tanker Intinya untuk tanker Itu fokus ke Defense 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 Dan HP Itu dia Itu untuk tanker Jadi jangan sampai kalian Fokus attack Percuma Itu tanker gak bisa nyerang Kecuali tanker tanker prema ya Kayak FP Kayak Rina Itu bisa Cuma kalau tanker-tankernya Defensive Jangan Lanjut Mohon maaf Gue kayak ngos-ngosan sudah Lanjut lagi untuk healer Ya ini Sebenarnya simple banget videonya Jadi mohon maaf ya Ini healer Ini kita bisa menggunakan Ini boy Bawa saya lihat Kita bisa menggunakan ini Patung Dewi Ini merupakan versi low budget juga Jadi versi low budgetnya healer Bisa kalian dapatkan di world 3 juga ini Patung Dewi Ini merupakan Extra risk low budgetnya healer Cuma Di world World 8 Itu kalian bisa dapatkan ini boy Yang gue pakai sekarang Itu kalian bisa dapetin Anting Samudera Perbedaannya buat healer ya Ya penyembuhan boy Semakin tinggi penyembuhannya Semakin baik Makanya gue gunakan Anting Samudera Karena penyembuhannya 25% Dia kalian max limit break Tapi kalau kalian tuh pengen Naik tingkat lagi Kalian bisa gunakan Ini boy Nih Anting mirror juga Yang cahaya boy Mana ya Yang beniga build gue Anting ini Ini Penyembuhan 16% Lebih tinggi juga Kalian bisa cestat juga Jadi intinya kalau healer Itu fokus ke heal Tadi yang gue bilang Patung Dewi itu low budget Di world 3 dapetinnya Sedangkan Anting Samudera Dapetin di world 8 Yang penting fokusnya ke heal Heal dan heal Terus bang gimana bang Yang lain bang Masih tanya Yang lain heal juga lah ini Heal Heal boy Yang penting heal 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 Lanjut Untuk DPS Kalian bisa gunakan Ini boy DPS yang gak kalian gerakin Bisa kalian gunakan Penembak Jitu Kenapa? Biar tembakannya Jitu Maaf ya Pendanannya gitu Jadi maksudnya kenapa Gunakan penembak Jitu Itu karena Attacknya tinggi banget Dan juga punya critical rate Eh critical hit Maaf critical hit Untuk server slow budget Yang punya critical itu gak ada Selain ini Penembak Jitu Cuma penembak Jitu doang yang punya Dan dapetinnya gampang Di world 5 dapetinnya World 5 tuh gratis Tapi set quest juga Jadi set quest juga Ini dapetin ini Ini merupakan Astoris low budget Offensive terbaik Jadi buat attacker Buat damage dealer Buat pokoknya Buat karakter Damage kalian Yang gak kalian gerakin Silahkan gunakan penembak Jitu Ini merupakan Astoris Yang digunakan Sampai late game Ya Kalau kalian tuh Mau naik tingkat Bisa kalian gunakan ini Nih Sini pada google Bisa naik tingkat nih Cuma dapetinnya juga cukup susah Jadi lebih baik jangan Ya Meskipun startnya Gak berjauh doang Tapi untuk defensive Ini memang rendah Tapi ini merupakan Hal yang paling diwajibkan Buat DPS kalian Yang tidak kalian gerakin Tapi kalau kalian gak punya ini Silahkan gunakan yang lain Boy Ya Kalian bisa gunakan Yang lain Kayak gini Itu bisa Tapi ya Yang paling bagus Buat damage lebih sakit Ya ini Karena ada tech Dan juga ada critical Ya Tapi kalau kalian tuh Gak pengen Ya silahkan cari yang ada technya aja Kayak gini Ini ada technya Terus juga ada Apa lagi Terus Aduh Rasos gue Gue buangin Terus kayak Ini tuh Juni Serigala Meskipun gak gue rekomendasikan Keren jelek Jadi yang paling gue rekomendasikan Buat DPS Silahkan ambil Subshooter aja Ini penembak gitu Kalau kalian pengen naik tingkat Silahkan naikin tingkat Ke kacamata penembak gitu Untuk yang paling high budget Itu belum ada Jadi cuma dua ini doang Untuk karakter pendamping Yang tidak kalian gerakin Tapi penghasil Dembekan tinggi Seperti itu Simple kan Terus bang Buat di Yang lain gimana bang Yang lainnya Sampak Fokusnya attack Attack critical Attack attack Aduh Masih nanya Masih nanya gitu ya Tapi itu dia Untuk Ini tips singkat aja Sebenarnya Tapi yang jelas Jujur aja boy Mau semua hero Mau semua apa Kalian bahas Itu sama aja boy Kalian gak percaya nih ya Kalian gak percaya nih 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 Ini partian gue nih Ini cuntrio kan Jadi DPS kan Jadi DPS Tapi gak gue gerakin kan Tebak equipmentnya gimana Sama Yang katanya gue bilang tuh Tuh Gak ada bedaannya boy Ya Gak ada bedaannya Terus Leader tadi Ini Terus kita Nah ini Ini Pertetel Nih Tuh liat Leader gue Sama Pakainya kecepatan Skill damage Dan juga Kecepatan Kemampuan senjata Terus kita ke Puan ini Ke Fire Water Sama Terus ke Red Sama Semua itu sama Ini itu semua sama Skill damage Kecepatan Agar semua Senjata Terus ke Kalau parvati Sama Juga tuh Tanker Tuh sama kan Gak ada bedanya kan Yang seperti yang gue bilang Gak ada bedanya boy Itu Jadi Sebenarnya tuh Untuk build tuh Tergantung kalian Tapi yang gue kasih sekarang itu Merupakan build yang umum Jadi kalau kalian tuh sudah Memahamin build yang umum Kalian tuh bakal gampang Kemana-mana Gitu Jadi jangan kaku-kaku lah Coba aja takut gitu loh Yaudah itu aja Tunggu sendiri gue Sebenarnya video gak penting Tapi mungkin buat pemain-pemain baru Masih bingung ya Ya intinya Pakai seadanya dulu Ya Pakai yang ada dulu Intinya gitu Kalau gak bisa Ya sudah Tergantung Gen set Ya Sampai jumpa See you on next video Suara gue udah mau habis Kayak orang mau mati Sudah gue Sampai jumpa Follow instagram kita Underboard ID Untuk mendapat info Siki menarik Atau bisa follow instagram gue sendiri Yaitu Firasuji Jika kalian tidak berat kan Kita akan jumpa lagi Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax